Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumidin Iyaka na'budu wa iyaka na'l-musta'igim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Oke teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke guys di video sebelumnya Saya membahas seorang murtadin Yang mengaku dirinya Semasa muslimnya itu bukan muslim kaleng-kaleng Bukan orang islam sembarangan guys Jadi muslim menengah yang taat kepada agamanya Akan tetapi ketika dia dites membaca ayat suci Al-Quran Astagfirullah Acak-acakan guys Amburadul Acakadut Nah ternyata setelah saya mereaction video tersebut Lalu saya menonton video-video seperti itu Ternyata banyak sekali guys di video tube itu Orang-orang yang murtad itu banyak ternyata Yang mengaku dirinya sebagai muslim yang taat Jebolan pesantren Lalu dia juga katanya Ikut musabakotil awatil Quran Atau MTQ kalau singkatannya Tapi ketika dites membaca Al-Quran Ya sama seperti video yang kemarin saya reaction itu Sama acak-acakannya Sama ngawurnya Sama salahnya guys Jadi maksud saya untuk apa gitu Mengaku demikian Mengaku muslim yang taat Mengaku dia keluaran pesantren Mengaku terpilih menjadi peserta MTQ Tetapi ketika dites Ketika disuruh membaca ayat Al-Quran Dia salah acak-acakan Ya walaupun memang dia sudah menjadi murtadin Tapi setidaknya Kalau orang itu benar-benar muslim yang taat Orang itu benar-benar keluaran pesantren Atau dia pernah terpilih menjadi peserta MTQ Tidak mungkin seperti itu Coba kita simak saja videonya guys Nama saya Widya Oke namanya Widya katanya Saya dari muslim Dari muslim katanya Saya berletar belakang Keluarga Semua haji Termasuk saya Keluarganya katanya haji Termasuk saya katanya guys Saya Islam Muhammadiyah Islam Muhammadiyah katanya Saya sekolah pesantren Tempatnya di kota Sulawesi Dan di pesantren itu Saya pernah mengikuti Namanya MTQ Atau STQ Oke guys Dia semasa di pesantren Pernah mengikuti MTQ Musabah Qotilawati Al-Quran Berarti kan Ini bacaannya sudah mumpuni guys Di dalam pesantren Saya itu terpilih Mengikuti MTQ Orang masih meragukan Kalau saya itu katanya Sudah Kristen Cuma pura-pura aja Dari Islam masuk Kristen Oke Saya disini Ingin membuktikan Atau kalau diizinkan Saya akan Membuktikan saya Muslim Dan pengikut Tuhan Yesus Oke Coba Kalau diizinkan Ya silahkan Silahkan Ya silahkan Aduzubillahiminasyaitanirrojim Kuah syaitan sih Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaumidin Iyakan abudu Wa iya kanal mustaikim Coba ulang lagi deh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaumidin Iyakan abudu Wa iya kanal mustaikim Iyakan abudu Wa iya kanal mustaikim Siratallazi dan amta alaihim Gairil makdubi alaihim Walad dalim Walad dalim Ya baik Kacau Nah oke guys Bisa kita saksikan Dan bisa kita dengarkan tadi Bagaimana Bacaan Al-Qurannya Sangat patah Sekali salahnya guys Jadi Dia mengakunya Katanya Pernah Menjadi peserta MTQ Tetapi membaca Surat Al-Fatihah Saja seperti itu Nah jadi yang saya anehkan itu Kenapa harus Mengaku-ngaku demikian gitu Mengaku Lulusan pesantren Lalu Keluarga haji semua Pernah menjadi peserta MTQ Ternyata Ketika di pembuktian Membaca Surat Al-Fatihah Saja Belepotan Acak-acakan Jadi untuk apa gitu Mengaku-ngaku Seperti itu Apa pengen Merendahkan agama Islam Ya jadi Justru sebenarnya Orang-orang yang memang Benar-benar Keimanannya itu Tebal Keimanannya itu Luar biasa Di dalam agama Islam Tidak mungkin Dia masuk ke dalam Ajaran agama lain Atau tidak mungkin Dia berpindah Ke agama yang lain Nah jadi Menandakan Orang-orang yang semacam ini Berarti Akidahnya Keimanannya itu Lemah Nah jadi Wajar saja Ketika ada Seorang Muslim Yang mempertanyakan Apakah benar Dia itu Lulusan pesantren Apakah benar Dia ini Pernah menjadi Peserta MTQ Apakah benar Dia ini Dari keluarga Haji Atau Orang yang Taat beragama Jadi wajar saja Kami sebagai Orang Muslim Mempertanyakan Atau Mempermasalahkan Hal ini Karena Orang yang Benar-benar Taat Orang-orang yang Benar Dijaga Keimanannya Keislamannya Jadi Tidak mungkin Masuk ke dalam Agama lain Nah lalu Kami juga Sebagai orang Muslim Wajar saja Ketika ingin Pembuktian Apakah benar Dia pernah Mengikuti MTQ Lalu dia benar Lulusan Dari pesantren Ternyata Ketika Pembuktian Membaca Surat Al-Fatihah Saja Itu patal Sekali Jadi walaupun Dia sudah Pindah Keyakinan Atau Pindah Ke agama Lain Kalau Memang Dia Benar-benar Pernah Menjadi Peserta MTQ Atau Pernah Mesantren Pasti Bacaan Al-Quran Tidak Seperti Itu Nah lalu Mengapa Kita Reaction Atau Mempermasalahkan Orang-orang Semacam Ini Oknum Oknum Seperti Ini Ya Tentu Kita Sebagai Orang Muslim Sebagai Umat Agama Islam Ya Kita Tidak Terima Agama Kita Dijelekan Seperti Itu Agama Kita Direndahkan Oleh Mereka Jadi Seolah-olah Bukan Hanya Agama Sebelah Saja Yang Masuk Kedalam Agama Islam Menjadi Seorang Mu'alab Tetapi Banyak Juga Orang-orang Muslim Yang Murtad Atau Pindah Ke Agama Mereka Jadi Intinya Seperti Itu Mereka Pun Tidak Mau Kalah Dengan Agama Islam Ya Mungkin Itu Orang-orang Mereka Juga Mereka Setting Disuruh Mereka Mengaku Seorang Muslim Lalu Pindah Ke Dalam Ajaran Mereka Pindah Ke Agama Mereka Lalu Di Wawancara Oleh Orang-orang Islam Jadi Agar Terlihat Agama Mereka Sebenarnya Sempurna Bagus Demikian Video Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh